Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fardiyansyah Dari program studi teknik kimia unsika angkatan 2019 Saya dari kelompok 2 Yang akan membahas soal operasi teknik kimia pada subab 3.4.2 Kelompok saya terdiri dari 1 Ada Hanifa Madria Intan Permatasari Yang kedua ada Raka Dimasaputra Yang ketiga ada Al-Ghivari Marinda Fajrin Yang keempat adalah ada Muhammad Ilham Fardiyansyah Oke langsung saja ke pembahasannya Saya akan membahas dengan metode MATLAB Atau menggunakan aplikasi MATLAB Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fardiyansyah Saya dari kelompok 2 Yang membahas soal tentang OTK 3.2 Titik 4 atau strip 4 Oke Yang perbedaannya dari sebelumnya adalah disini Saya akan menjelaskan soal namun menggunakan metode MATLAB Nah seperti script yang telah tadi tampilkan Namun Kita harus lihat soalnya dulu Nah soal sama seperti tadi Cuma saya akan membaca ulang Sebuah turbin pengaduk memiliki Oh ya sebelumnya ini soalnya dari bahasa Inggris Namun sudah saya transatkan untuk mempermudah pengerjaan Sebuah turbin pengaduk memiliki 6 pisau datar Dan sebuah piringan berdiameter 0,203 meter Dan mempunyai tanki berdiameter 0,61 meter Dengan tinggi 0,61 meter Dan lebar-lebar agitatornya adalah sama dengan 0,0405 meter Dan memiliki 4 bafel Dengan lebarnya 0,051 meter Dan turbin beroperasi dengan 275 rotasi per menit Dan liquid memiliki kerapatan densitas Atau kerapatan atau densitas adalah 9,09 kilogram Per meter kubik Dan ini bukan kecepatan tapi fisikositas Fisikositasnya adalah 0,02 pascal kali second Oke setelah kita baca soal Kita langsung saja ke MATLAB nya ya Oke kita langsung ke MATLAB Sebelumnya setelah dibuka MATLAB ya Kita harus buka Kita dibuka Nah ini Dari data-data ini Didapatkan dari Soal yang saya bacakan tadi Misalnya dari diameter tanki nya adalah Sekian diameter agitator Ini diameter tanki Ini diameter Atau di A itu ada impeller nya 0,203 Dengan W ini adalah Lebar dari agitator nya adalah 0,0405 Dan J ini adalah buffer Lebar buffer 0,051 Dan N nya ini kenapa 4,05 4,58333 Nah sebelumnya Sebelumnya itu Kita ke X dulu ya Nah dari awalnya itu adalah rotation per menit Cuman kita ubah menjadi R per S Pembedaan ini kali ini adalah Ini sebelumnya ada rotasi per menit Ini rotasi per detik Sehingga untuk mengkonversikan nya Kita langsung saja dikali 60 Bawah nya Yang bagian Meter ke second nya kan Pembedaan nya 50 Jadi didapatkan hasilnya 4,5833 R per second Oke baik Langsung saja Kita ke MATLAB nya Setelah Kita dapat Pemutarannya Pemutarannya ada segini Ini dengan U ini adalah Maksudnya Mu Atau viskositas 0,02 Dan P ajarah P adalah Dicitas nya 99 Sebelumnya disini Kita tidak dituliskan Satuannya Karena akan Merubah Fungsi-fungsinya Maksudnya akan mempersulit Kita harus menggunakan Angkanya saja Oke baik Langsung saja kita tulis NRE disini NRE disini adalah Sama dengan Pakai kurung Dalam kurung DA pangka 2 Dikali Densitas Dikali N Dibagi Mu Dimana nilai ini adalah Mencari nilai Bilangan Reynolds Oke langsung saja Setelah kita tulis Rumusnya Jangan lupa Tanda Titik 2 Yang berkutip itu Kita ke kolom 10 Ada Ditulis Fprint Dimana NRE Garis miring T Garis miring T Sama dengan Persen 12 Titik 10 F Garis miring Kiri N Terus Jangan lupa Ditulis NP Garis miring Kiri T Garis miring T Sama dengan 4,6 Per N Aksen NRE Ini untuk Nilai NRE Setelah kita Dapatkan Rumusnya Nanti akan Dapatkan Nah Disini Kita memakai Karena disini Tidak bisa Menampilkan Grafik Maka kita Langsung saja Ambil nilai NP nya Nilai NP Yang saya Ambil 4,6 Nah Setelah Nilai NP 4,6 Kita masukkan Kedalam sini Maka langsung Kita masukkan Rumus Power nya Itu Mencari Power Dimana Rumus Mencari Power Adalah NP Dikali Number Power Dikali Densitas Dikali Perputaran Pangkat 3 Dikali Diameter Agitation nya Pangkat 5 Dibagi 1000 Ini dibagi 1000 Hanya untuk Ini kan hasilnya Watt Dibagi 1000 Menjadi kila Watt Saja Oke Dimana Fprint ini Adalah akan muncul Di tampilan Common Window Yang dimana P power nya Dalam daya Kita masukkan Rumusnya Bukan rumusnya Sih Lebih ke Penampilan display Nanti Daya Atau P nya ini GASMIRIN T Sama dengan Persen 12.10F Disini Kilawat Per N aksen Koma Dalam Kurung siku P Atau daya Titik 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 2 Kutip Oke Langsung saja Nanti akan Kita coba ya Yang ini adalah Rumus mencari Dimana V1 nya Atau Volume nya Berapa Gitu Dimana rumusnya Adalah 3.4 Dikali DT Atau Diameter Tangki Pangkat 3 Dimana Akan Semua Dibagi 4 Oke Dan lupa Tanda ini Kita langsung Untuk Menjalankan Rumusnya Kita masukkan Skrip Fprint F Dalam Kurung Ini jangan lupa Tanda kutip V1 Gais miring T Sama dengan Persen 12.10 F Dan ini adalah M Pangkat M Pangkat 3 Adalah Atau Meter Kubik Satuannya Gais miring N Aksen Koma Kurung Siku V Volume Pertama Ini Dalam Tutup Kurung Dan Titik 2 Oke Kita Akan Menulis Juga Di kolom Selanjutnya Fprint Maka Daya Persatuan Volume Adalah 0,77 Kilowatt Per meter Kubik Titik 2 Garis Miring N Aksen Ini N Aksen Terakhir Ini Sebagai Pengurung Yang lupa Tutup Kurung Ini Oke Langsung Saja Ini Kan Karena Masih Soal Yang Pertama Atau A Jadi Boleh Kita Run N Advanced Jangan lupa Disapp dulu Cuma Kita Langsung Aja Biar Cepat Nah Oke Jadi Sesuai Fprint Disini Akan Muncul Kalimat Disini Maka Persatuan Volume Ada 0,07 Kilowatt Oke Saya Akan Jelaskan Dulu Dari Awal Kita Yang Bagian A Ini N R Nah Setelah Kita Menuliskan N R Ini Kita Kita Nulis Fprint N R Galis Miring Fungsinya Adalah Untuk Memunculkan Hasil Perkalian Atas Ini Di Sebuah Kolom Sini Sedangkan Untuk Kenapa Ada NP Galis Miring T Ini 4,6 Nah Ini Juga Akan Muncul Di Common Window Sebagai Diketahuinya Nanti Oke Setelah Kita Tulis Lagi NP Lagi Disini NP Disini Fungsinya Untuk Diketahui Fungsi Apa Diketahuinya Di Scriptnya Bukan Di Common Window Sehingga Setelah kita Nulis NP Disini Kita bisa Masukkan Kita bisa Menuliskan Rumus Power Yang ada Hubungannya Dengan NP Dimana Setelah kita Nulis Rumus Rumus Fprint Maka Akan Didapatkan Dayanya Itu 0,1387 Sekian Kilowatt Seperti Disini Dan juga Rumus Volumenya Setelah kita Nulis Fprint Maka Akan Dapatkan Hasil Segini Juga Maka Daya Persatuan Volumenya Nah Daya Untuk Pertanyaan Daya Berapa Dan Pertanyaan Kedua Daya Persatuan Volume Nah Dari Dibagi Ini Hasilnya Adalah Akan Segini Nah Kita Akan Yang Kedua Sebentar Kita Hapus Dulu Nanti Yang Kedua Oke Nah Fprint F Scale Up Menjadi V Sama Dengan 100 Kali V V Satu Satu Sekalinya Volume Pertama Dimana M Pangkat 3 Titik 2 Garis Miring N Mencari Rasio Mencari Mencari Rasio Ya Karena Kita akan Membesarkan Ukuran Maka Keras Mencari Rasionya Oke Baik Ya Ini Untuk V Keduanya Ya Karena Dari Volume Pertama Dikali 100 Dihasilnya Adalah Segini 17,8 100 100 85 Meter Kubik Oke Ini Ada Lumus Volume Mencari Lumus Volume Pertama Dan Ini R Rasio Rasio Ini Yang Setelah Nonton Di Excel Sebelum Ya Rumus Nya Volume Kedua Dibagi Volume Pertama Tutup Kurung Dipangkatkan 1 Per 3 Namun Karena Ada Beberapa Kesulitan Maka Saya Langsung Saja Karena Volume Kedua Dibagi Volume Pertama Adalah 100 Dan Juga Pangkat Sepertiganya Jika Dibagi Dengan Menggunakan Kalkulator 0,333 Maka Nanti Akan Hasilnya Akan Didapatkan Hasil Nah Jangan Lupa Kita Meneruskan F-nya Lagi Untuk Mendapatkan Hasil Dari Perkalian Ini Dan Ini F-print F1 Aksen Garis Miring T Garis Miring T Sama Dengan Persen 12 Detik 10 F Terus Juga Dan Lagi N Dimana Rasio R Garis Miring T Garis Miring T Sama Dengan Persen 12 Detik 10 F Garis Miring N Garis Miring N Menentukan Nilai DT DA N NRE NP Dan P Setelah Di Scale Up Ras Miring N Aksen Jangan lupa Nah Kita disini Untuk Menentukan V Volume Pertama Dan Rasionya Sebelumnya Tadi Sudah Dihitung Cuma Rasionya Lom Oke Untuk Untuk Memudah Menjadi Terbayang Maka Kita Lebih Baik Di Inikan Dulu Saja Oke Nah Setelah Di F Print Ini Dan Juga Ditulis Script Ini Maka Akan Dihasilkan Volume Satu Volume Satunya Yang Tadi Yang Di Rumus Ini Dia Yang Keluar Dan Juga Rasio 4,64 Dan Juga Dia Muncul Kalimat Menentukan Nilai DT Yang Saya Bacakan Tadi Yang Intinya Data Setelah Di Scale Up Oke Yang Kita Akan Bedakannya Ditambah Angka 1 Di Depannya Ini Dimana DT 1 Itu Sama Dengan Diameter Awal Dikali Rasio DA 1 Sama Dengan DA Dikali Rasio Dan N 1 Ini Ada Rumus Khusususnya Dimana N N Awal Dikali 1 Per Rasio Pangkat Pangkat 2 Per 3 Oh 2 Per 3 Ini Dari Mana Saya Kan Jelaskan Lagi 2 2 Per 3 Ini Adalah Untuk Kasus Masa Transfer Yang Sama Kebetulan Di Excel Sudah Dijelaskan Untuk Mempermudah Di Matlab Jadi Kita Langsung Masukkan Datanya Saja Oke Jangan Lupa Lagi Kita Masukkan F Print DT DT 1 Per T Yang Ini Per T Apa Bukan Per Tapi Garis Miring T Garis Miring T Sama Dengan Persen 12 10 F Garis Miring N DA 1 Dan Sekian Sama Seperti Sebelum Yang Saya Jelaskan Nah Jangan Lupa Untuk Ini Ditambahkan Kalimat Didapatkan NP Setelah Scale Up Sama Dengan 5 Nah NP Ini Saya Ambil 5 Ya Nah Dia Setelah Kita Masukkan Rumus Ini Dan Juga Setelah Di Garis N Didapatkan NP Setelah Scale Up Sama Dengan 5 Garis Miring N Dan Tanda Kutip Dan Lupa Tanda Ininya Nah Akan Dapatkan Ini DT Satunya Sekian DA Satunya Sekian NE Satu Ini N Satu Ini Kedua Daripada Sebelum Setelah Kita Hitung Dan Juga NRE 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 Adalah Sekian Nah Setelah NP NRE Tentukan Nomor Projek Tentukan Maka Kita Bisa Mendapatkan Nilai Power Atau Daya Gimana kita masukkan rumusnya dulu P atau daya kedua ini sama dengan Number power kedua ini dikali Rho Dikali perputaran kedua dipangkatkan 3 Terus juga diameter lagi tensi yang kedua ini dipangkatkan 5 dibagi 1000 Gimana yang 1000 tadi saya jelaskan Sehingga langsung kita fprint ini Koma sehingga daya menjadi titik 2 Gas miring N Untuk letak yang disini dia Nah langsung kita Untuk mencari daya Daya atau P ini gas miring T sama dengan Persen 12.10F Kilowatt Karena dibagi 1000an tadi Dibagi N aksen atau untuk daya yang kedua ini Oke Maka setelah kita meluliskan fprint yang terakhir Sebelum ke terakhir ini Maka akan didapatkan daya sejumlah sekian Nah Terus untuk yang fprint terakhir Maka daya persatuan volume Karena dalam pertanyaannya juga ditanyakan daya persatuan volume Maka kita bisa langsung membagikan saja Dari daya ini Dibagi volume Volume keduanya atau ini Nah Maka Langsung didapatkan Setelah kita selesai hitung sendiri Karena Agak sulit lagi Langsung akan dapatkan 0.870 12 Kilowatt Per meter kubi Oke Hasilnya akan Akan saya coba bandingkan dengan ini ya Dengan Excel ya Untuk yang hasil pertama Atau yang A Power yang dihasilkan adalah 0,138786 Apakah terlihat di OBS Takutnya tidak Oh tidak Nah kita coba ya Kita lihat Untuk P yang tadi adalah P di Excel yang tepatnya bagian A P nya adalah 0,38786 Dan Power per volume nya adalah 0,77891 Coba kita lihat yang di MATLAB Untuk yang A nya ini Oke Kita lihat Nah Kita lihat Yang A Dayanya adalah 1,38 Nah ini yang A Cukup mendekati ya Untuk yang A ini Dengan strip yang seperti ini 0,378 588 12 Kilowatt Dengan Volume nya juga Demikian Dan Power per volume nya adalah 0,778 Coba kita lihat OBS lagi Kita memastikan 0,378 0,378 Nah 0,378 juga nih Power per volume nya oke Untuk yang A sama Coba kita coba yang ke B Coba kita coba yang ke B Kita Excel yang B Di C2 P nya adalah 15,0 Ini itu harusnya Kilowatt Oke P nya adalah 15,085 Kilowatt Coba kita lihat di MATLAB Untuk power nya saja 15,085 Kilowatt Untuk Kilowatt nya Dan untuk Daya P per volume Atau daya per volume nya Adalah Kita coba lihat Di Excel Nah ada 0,8 0,8 4 6 Kilowatt per meter kubik Coba kita di MATLAB Kita di MATLAB Kita Oke 0,4 7 0,12 Ya agak Perbedaan sedikit Namun tidak terlalu jauh Oke Demikian Penjelasan Yang telah Saya sajikan Mohon maaf Jika Ada kesalahan Kukuran Mohon dimaafkan Sehingga Akan menjadi lebih baik lagi Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati